Seorang gadis berusia 14 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur, dekat membuang bayi kandungnya sesaat setelah dilahirkan ke dalam sumbur. Aksi dekat bocah itu terekam CCTV klinik tempatnya melakukan persalinan. Lokasi pembuangan bayi ini berada di sebuah klinik seorang dokter di Desa Dadapan, Kejabatan Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur. Evakuasi jenazah bayi di dalam sumbur berlangsung dramatis, melibatkan tim basarnas dan aparat kepolisian. Sosok bayi laki-laki yang tak bernyawa berhasil dievakuasi dalam upaya yang memakan waktu lebih dari satu jam karena kondusus sumbur yang sempit dan gelap. Usai dievakuasi jenazah bayi kemudian dibawa ke RSUD belambangan untuk diotopsi. Tak lama perselang, sang ibu pembuang bayi yang berhasil pelajar SMP ini langsung ditangkap dan ditahan di Polsekabat, Banyuwangi, Jawa Timur. Tadi pagi kesini periksa, periksa itu keluhannya nyari perut, tapi terus nungkang ke kamar mandi kok lama, gak selesai-selesai lama, mungkin 20 menit lebih ya di kamar mandi. Terus kita periksa, tapi banyak pasien lain juga, jadi kita memang tidak terlalu umah ya ibaratnya. Lalu setelah pasien selesai, kita mau ke dapur lah, mau minum, kok banyak jejak darah di dapur. Jadi di situ kita lihat rekaman CCTV ini dari mana darah ini, ya itu tadi sudah.